Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Semua dimanapun berada, agar kami dapat menikmati persekutuan dan firman-Mu yang memberikan pencerahan, yang memberikan pengertian, yang memberikan hikmat dan dorongan pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati kami semuanya Bapak, sungguh kami rindu untuk bersekutu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Khusus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam satu perenungan firman Tuhan yang berjudul, Dari budak menjadi penguasa dari seorang budak belian yang seolah-olah kehilangan harga dirinya. Tetapi bisa menjadi penguasa yang punya pengaruh luar biasa. Nah, ini satu hal yang sulit dicerna oleh nalar manusia pada umumnya. Bagaimana mungkin dan mana mungkin. Tetapi, pada kali ini kita akan merenungkan hal ini bersama, bahwa di dalam penyertaan Tuhan dan di dalam rencana Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Kembali kita akan melihat satu pribadi, yaitu pribadi yang bernama Yusuf. Kita akan lihat di dalam kejadian 41, ayat yang ke-40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya, taatah inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji syukur kepada Tuhan. Ini peristiwa terjadi saat Tuhan mempromosikan Yusuf. Yusuf, Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya, Yusuf yang ditolak oleh kakak-kakaknya, Yusuf yang kehilangan harga diri, dijual ke negeri asing, ke Mesir, oleh siapa? Oleh kakak-kakaknya, oleh orang yang terdekat, oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan. Tetapi justru orang terdekat, saudara-saudaranya itu, dia menjualnya. Betapa menyakitkan hal ini dialami oleh Yusuf. Sehingga ketika sampai di Mesir, dia seolah-olah kehilangan segala-galanya. Namun, ada Tuhan yang menjaga Yusuf, senantiasa menyertainya. Dan karena tidak ada satupun yang dapat diharapkan dan diandalkan, Yusuf hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, peristiwa dari budak menjadi penguasa, ini tidak sekonyong-konyong terjadi, tetapi melalui rangkaian peristiwa dan proses yang membawa Yusuf kepada jenjang sebagai satu pribadi yang berpuasa di negeri orang di tanah Syir. Yusuf menyangkal diri dalam proses ketika dia dijual oleh saudara-saudara. Betul-betul, dia kehilangan harga dirinya, dia menyangkal diri, dia mengosong hadirnya ketika dia pun berseru mohon ampun dan pertolongan daripada kakak-kakaknya atau saudaranya. Sama sekali mereka tidak mendengar, sama sekali mereka tidak menghiraukan, lalu menjual Yusuf dengan satu nilai tebus, kakak-kakaknya malah memanfaatkan sedemikian rupa, satu pribadi yang dijual hanya dengan nilai yang mereka sendiri dapat nikmati. Sedangkan Yusuf sebagai penderita, dia kehilangan segala. Kalau kita renungkan, inilah proses awal yang dialami oleh Yusuf. Inilah bentuk penganyangkalan diri daripada Yusuf. Lalu, di dalam perjalanan hidupnya, Yusuf harus pikul salib. Apa itu? Dia di fitnah. Dia tidak melakukan pelecehan seksual, tetapi di fitnah menjadi pelaku pelecehan seksual. Dia di fitnah. Itulah salib. Salib yang harus Yusuf pikul. Yang harus Yusuf alami sampai akhirnya. Yusuf, pekerjaan baik di rumah potifar. Dia harus terkurung di dalam penjara. Dia harus masuk di dalam penjara. Itulah salib. Yang begitu berat dia pikul. Dan ketika dia memberikan satu pertolongan, mengartikan mimpi dari juru makan, juru roti, dan juru minum. Juru roti digantung, dibunuh oleh fitnah. Juru minum dikembalikan kepada posisi jabatan semulanya. Dia pun dilupakan. Waduh, betapa menyakitkan. Itu pikulan salib begitu berat. Tetapi kita tahu. Yusuf tetap tekun, tetap setia, tidak berubah sikap, tidak berubah hati. Sekalipun dia di dalam penjara, Yusuf dapat membuktikan kepribadiannya yang unggul. Integritasnya sebagai orang yang mengandalkan Tuhan yang tidak tergeser dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Sehingga Yusuf menjadi orang kesayangan daripada kepala penjara. Kita renungkan beberapa waktu yang lalu. Sampai kepala penjara itu kagum. Atas pribadi Yusuf ini. Sekalipun dia pikul salib. Tetapi dia tidak berubah sikap. Memiliki integritas yang begitu mulia. Sampai waktunya Tuhan mengangkat Yusuf. Sampai waktunya Tuhan mempromosikan Yusuf. Sampai waktunya Tuhan mempertemukan Yusuf. Dengan viral. Ibu, Bapak, Saudara, Terkasih. Inilah perenungan yang harus kita renungkan. Kita mengenal syarat menjadi pengikut Kristus. Menyangkal diri. Pikul salib. Ikut aku. Ikut Yesus dengan setia. Ikut Yesus tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sebab kita percaya Yesus berpihak kepada kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf di dalam perjalanan dari kita. Yusuf diberi satu kepercayaan. Diberi tanggung jawab sebagai penguasa. Di dalam kejadian 41, ayat yang ke-33. Oleh sebab itu, baiklah Tuhanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ini saran daripada Yusuf. Ketika Yusuf sudah menyampaikan arti mimpi Firaun. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelapan. Ketika Firaun mendengar pernyataan arti mimpi itu, dia pun bingung. Lalu Yusuf memberikan solusi. Memberikan jalan keluar. Memberikan ide dan gagasan. Dia katakan oleh sebab itu, baiklah Tuhanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ini usulan daripada Yusuf. Untuk mengangkat seseorang. Untuk memberi tanggung jawab kepada seseorang. Jangan asal-asalan. Jangan sembarangan kita mempercayakan sesuatu dan memberi tanggung jawab kepada seseorang. Tetapi Yusuf menasihati kepada Firaun. Yang berakal budi dan bijaksana. Yang berhikmat dan bijaksana. Orang yang berakal budi. Orang yang berhikmat. Sebab apa? Harus menghadapi masalah, tantangan, tugas, dan tanggung jawab yang begitu berat. Tujuh tahun kelimpahan. Tujuh tahun kelapat. Ini bukan hal yang mudah. Diperlukan hikmat, akal budi untuk mampu menata kelola logistik. Untuk dapat menata kelola. Bagaimana cara mengelola tahun-tahun kelimpahan selama tujuh tahun. Menurut saya lebih mudah. Satu tahun kelimpahan, satu tahun kelaparan. Satu tahun kelimpahan, satu tahun kelaparan. Begitu seterusnya tujuh kali. Itu jauh lebih mudah. Dibanding tujuh tahun kelimpahan, tujuh tahun kelaparan. Tujuh tahun kelimpahan, bagaimana cara mengelola kelimpahan ini? Untuk dapat menanggulangi masa panjang, masa kelaparan selama tujuh tahun. Wow. Ini ilmu. Tata kelola. Belajarnya dari mana? Ibu bapak saudara terkasih. Yusuf, seorang buddha. Tetapi dia penuh hikmat seperti demikian. Dia memberikan nasihat kepada Pharaoh. Agar ada diangkat seorang pribadi yang bertanggung jauh. Di dalam kejadian 41 ayat yang ke-35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan dibawah kekuasaan Tuan Kufiraun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan. Serta menyimpannya. 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di Tanaksir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Wah, puji itu. Itu loh yang Yusuf. Idekan, usulkan, berikan pendapat kepada Fir. Engkau harus pilih orang yang betul-betul berakal budi dan bijaksana. Berakal budi, kecerdasan, berpengetahuan, bijaksana itu tidak mementingkan diri sendiri. Terlalu banyak orang ketika diberi tanggung jawab, ya, 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 wah senang. Tetapi tidak bisa bertanggung jawab. Ini banyak sekali terjadi dan hari-hari ini kita pun sedang dibingungkan. Melalui istilah polisi tembak polisi yang mana akhirnya seorang pejabat tinggi. Yang menjadi otak segala sesuatunya untuk terjadinya satu pembunuh. Pejabat tinggi. Kenapa dia bisa menjabat pada posisi yang tinggi? Sudah parang tentu diawali dengan posisi rendah. Ya kan? Kita paham. Sesuatu menjadi besar diawali dari kecil. Sesuatu menjadi tinggi diawali dari rendah. Itu pun terjadi. Awalnya baik. Tetapi ketika menjabat-penjabatan punya posisi penyakpengaruh sudah lupa diri. Sehingga tidak bertanggung jawab. Artinya menyalahgunakan kepercayaan datang jawab yang diberi. Ini banyak terjadi. Maka sebab itu Yusuf menggariskan bawah. Cari orang yang berakal dibudi dan bijaksana. Supaya negeri ini jangan binasa. Karena kelaparan negeri ini jangan binasa. Di sana perlu tata kelola logistik. Yang penuh dengan hikmat. Dan penuh dengan kearifan. Dengan penuh kebijaksanaan. Dan ibu bapak saudara terkasih. Firawan melihat. Kriteria yang Yusuf utarakan itu. Ada melekat pada diri Yusuf. Saat itu Yusuf tidak sedang mempromosikan dirinya. Tetapi Yusuf memberikan usulan terbaik kepada raja. Sebab dia harus mengutarakan apa yang diketahui. Bukan sedang mempromosikan diri. Tetapi Firawan melihat. Kriteria yang Yusuf utarakan itu. Ada melekat pada diri. Sehingga Firawan katakan. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini. Orang yang penuh dengan roh Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Itu Firawan dapat mengatakan. Dapat melihat. Kriteria ini dimiliki dan melekat pada Yusuf. Dan di sebab itu. Kita bisa melihat. Betapa berharga dan menilainya. Pribadi-pribadi yang disertai oleh roh Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Kita anak-anak Allah. Ibu bapak saudara terkasih. Dunia dalam kesusahan besar. Dunia perlu berlihat pancaran-pancaran roh Allah. Nyata di dalam kepribadian. Dan hidup anak-anak Tuhan. Saat-saat ini. Dicari orang yang penuh dengan roh Allah. Orang yang penuh dengan roh Allah. Diberi kekuasaan. Dipercaya. Diandalkan. Kita lanjut. Di dalam kejadian 41. Ayat yang ke-42. Sesudah itu. Firawan menanggalkan cincin metrenya. Dari jarinya. Dan mengenakannya. Pada jari Yusuf. Wow. Puji syukur kepada Tuhan. Di sini kita melihat. Pengalihan kekuasaan. Dari metrei. Dari tanda tangan. Hak kekuasaan Firawan. Dialihkan. Dan diberikannya. Kepada pribadi yang bernama Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf Buddha. Tetapi mengapa? Dia begitu dipromosikan Allah. Dan menjabat. Sebagai penguasa nomor dua. Di negeri orang. Di Mesir. Dan Firawan menyerahkan cincin metrei. Di jaringnya. Dan menyerahkannya kepada Yusuf. Ini tanda. Bahwa Yusuf diberi hak penuh. Untuk melakukan segala keputusan-keputusan. Dengan metrei. Raja. Wah. Luar biasa. Ini kepercayaan yang sangat besar. Diperlukan orang yang mampu. Menerima kepercayaan yang begitu besar. Yang hatinya tulus dan ikhlas. Yang hidupnya dikuasai oleh roh. Tanpa hikmat. Tanpa penguasaan roh kudus. Maka orang bisa kehilangan kemampuan diri. Untuk mengendali kekuasaan yang dipercayainya. Ya. Itu. Pejabat tinggi. Di kepolisian. Dia punya jabatan. Jabatan tinggi. Eh. Malah menyalahgunakan kekuasaan. Banyak bukan? Bukan saja. Terjadi di luar. Tetapi banyak juga terjadi. Di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Di dalam lingkungan umat Allah. Ketika dipromosi. Ketika mendapat jabatan. Baru jabatannya apa sudah. Mentang-mentang punya jabatan. Dan memanfaatkan jabatannya. Untuk kepentingan pribadinya. Aduh. Itu tanda tidak memiliki kebijaksanaan. Sama-sama. Yang ada keserakaan dan ketamakan. Bagaimana orang demikian bisa dipromosi. Dan bertanggung jawab atas kepercayaan. Dan kekuasaan yang diberikan. Yusuf. Yusuf. Diberi langsung oleh Firaun. Dan dipakai kanyalah kepada Yusuf. Pakaian dari pakaian kain halus. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Di dalam 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf. Akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setahumu. Seorang pun tidak boleh bergerak. Di tanah Mesir ini. Wah puji syukur kepada Tuhan. Ini kepercayaan yang besar. Kepada Yusuf. Kenapa? Karena Firaun melihat. Di dalam pribadi Yusuf. Ada roh Allah yang menyangka. Yusuf diberi kekuasaan. Yusuf diberi kepercayaan. Dan Yusuf memang dapat diandalkan. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah ciri-ciri kehidupan. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Diberi kekuasaan. Dapat mempertanggungjawab kekuasaan. Dipercaya. Betul-betul. Dia menjadi pribadi yang terpercaya. Dan ketika diandalkan. Dia betul-betul dapat diandalkan. Kita lihat bukti daripada pribadi Yusuf. Berhasil dan tidak mengecewakan. Di dalam kejadian yang 41. Ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir. Menderita kelaparan. Dan rakyat berteriak. Meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun. Kepada orang Mesir. Pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya. Kepada Mw'id. Ketika seluruh negeri Mesir. Menderita kelaparan. Berarti. Penderita kelaparan yang dialami oleh Mesir itu. Setelah tujuh tahun kelimpahan. Sekarang mengalami masa-masa sulit. Memasuki masa-masa sulit. Masa penderitaan. Ketika rakyat Mesir. Menderita. Kelaparan dan berseru. Kepada Firaun. Firaun katakan. Pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya. Kepadamu. Puji syukur padaku. Ibu bapak saudara terkasih. Firaun begitu mengandalkan Yusuf. Karena dia menyadari. Di dalam pribadinya tidak ada roh Allah. Tetapi dia melihat ada pribadi Yusuf yang penuh dengan roh Allah. Adi sebab itu dia membawa rakyatnya. Untuk betul-betul percaya dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Yusuf. Kejadian 41. Ayat 56. Kelaparan itu meraja lelak di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung. Dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Bukan saja di Mesir. Tetapi di dalam ayat 56 dikatakan. Kelaparan itu meraja lelak di seluruh bumi. Wow. Luar biasa. Saat itu Yusuf membuka segala lumbung. Dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ini tata kelola niaga. Wow. Luar biasa ya. Belajar dari mana ini Yusuf? Ilmu dagang. Oh dia itu Buddha. Kerjanya juga di Potipha. Sebagai pengurus rumah tangga. Lalu di penjara. Sebagai pengatur para narapidana. Tidak belajar. Tata kelola niaga. Ilmu perdagangan. Tetapi. Dia mampu melakukan semuanya. Dari manakah akal budi ini? Tidak ada lain. Karena ada roh Allah. Yang memberikan hit. Yang memberikan kemampuan. Ibu bapak saudara terkasih. Di dalam masa sukar yang menjepit dan menghimpit. Seperti saat-saat ini. Seolah-olah kita mengalami kesulitan. Bagaimana kita mengelola hasil bumi. Bagaimana kita mengelola hasil bumi. Di bumi Indonesia ini hasilnya luar biasa. Kekayaan alamnya luar biasa. Lautnya. Tanahnya. Pemandangannya. Luar biasa. Perlu dikelola dengan banyak. Ini satu kenyataan. Maka diperlukan orang-orang yang dipengaruhi dan dikuasai orang-orang. Sehingga Yusuf. Mampu dia. Mengelola tata kelola. Penyimpanan. Pengkumpulan. Hasil gandum. Hasil buminya. Dikelola. Dijaga. Tidak busuk. Tidak rusak. Tidak dimakan hama. Dan sampai pada waktunya. Dapat dijual. Wah. Menghasilkan keuntungan. Ini tata kelolaan yang. Kita lanjut. Di dalam kejadian 4157. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir. Untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Masalah dunia. Yang diutarakan dalam peristiwa Yusuf. Ini peristiwa bukan cerita dongeng. Ini kenyataan terjadi. Ada sebab itu kita harus percaya. Budak yang menjadi berharga. Dalam penembusan Yisus Kristus. Juru selamat. Menjadi penguasa yang dapat diandalkan. Karena ada penyertaan roh Allah. Mari anak-anak Tuhan. Kita bergantung dan memohon roh hikmat. Roh Allah. Berkuasa di dalam kehidupan kita. Memperlengkapi kita. Menjalani hari-hari kita. Untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pergumulan yang menghadang di depan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk beberapa ayat firmanmu yang kami renungkan bersama. Hamamu berhenti bicara. Tetapi firmanmu hidup memberkati seluruh pendengar maestro. Dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Sama panjarkan peralaskan segala doa. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda.